Hai, semuanya. Kali ini saya akan berbagi sedikit tips tentang video pitching. Apa sih pitching itu? Pitch adalah sebuah cerita dari produk yang kita buat. Sebelum melakukan pitch, mulailah dengan memberikan salam. Kemudian diikuti dengan tagline yang mudah diingat dan dimengerti. Atau biasa saya sebut dengan kata-kata catchy untuk menarik perhatian audiens. Usahakan tagline yang Anda berikan singkat dan berkesan. Selanjutnya, deskripsikan masalah yang melatar belakangi pembuatan produk Anda. Gunakan data yang relevan untuk memberikan pemahaman kepada para audiens. Setelah Anda memaparkan masalah, tawarkan solusi melalui produk yang Anda buat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jelaskan juga bagaimana sistem kerjanya dan uji coba yang telah Anda lakukan. Anda dapat menambahkan tambahan visual seperti foto maupun video ketika menjelaskan. Jelaskan juga mengapa produk yang Anda buat berbeda dari produk yang lain atau service yang lainnya. Atau bisa kita sebut dengan unique value-nya itu apa. Kemudian, ketika Anda menciptakan suatu produk, pasti memiliki plan ke depannya. Nah, pada part inilah waktunya Anda untuk menjelaskan sejauh apa yang telah Anda capai melalui produk itu dan apa plan Anda ke depannya untuk mengembangkan produk tersebut. Setelah Anda mendapatkan perhatian audiens, bagaimana produk Anda dapat menjadi solusi yang terbaik dari masalah tersebut saatnya Anda menjelaskan siapa diri Anda dan siapa tim Anda. Lalu, apa yang membuat tim Anda adalah salah satu tim yang pantas ketika menawarkan produk tersebut. Dan jangan lupa bahwa pitch yang Anda lakukan adalah untuk mendapatkan hasil. Call to action ini adalah berdasarkan kepada siapa Anda menjelaskan atau melakukan pitch ini. Pemaparan yang Anda buat dapat menjadi apa saja. Contohnya, untuk mendapatkan adopter ataupun partner yang tertarik untuk bekerja sama dengan produk Anda atau menggunakan produk Anda atau mampu mendanai produk Anda ke level yang lebih lagi. Setelah Anda memaparkan segalanya, kemas pitch Anda dengan kembali lagi pada bagian di mana Anda memulainya atau bisa kita sebut dengan closing statement. Setelah closing statement, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih. Ada beberapa part yang tidak bisa lepas dari video pitching. Yang pertama adalah skrip. Jangan lupa untuk membuat skrip. Lalu, skrip yang Anda buat harus menggunakan diksi atau pemilihan kata-kata yang efektif. Ketika Anda melakukan pitching, sangat amat tidak profesional ketika Anda membawa skrip. Karena itu berlatihlah. Ingat skrip yang akan Anda sampaikan sebelum pitching di depan audiens. Be prepared. Andaikan waktu yang Anda miliki untuk melakukan pitching hanya 3 menit. Maka, sampaikan maksud dan tujuan Anda dengan singkat, padat, dan jelas. Anda dapat menggunakan pitch deck atau video presentasi atau powerpoint untuk melakukan pitching. Usahakan pitch deck yang Anda tampilkan memiliki tampilan grafis yang menarik dan baik, serta minimalkan tulisan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah manner and body language, atau gesture. Gesture ini menunjukkan betapa nyamannya Anda ketika menyampaikan pitch. Buat audiens melimpahkan perhatiannya dan rasa percayanya kepada Anda. Karena itu, relax dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. That's all for me. Thank you for your attention. Bye.